Klik pekan ini, COVID-19 bisa menular lewat sentuhan di wajah. Tapi, kenapa kita tetap sering memegang wajah? Beragam makanan yang viral di YouTube, kami mengujinya untuk Anda. Dan, teori awal pembentukan planet, yang mungkin saja salah. Menyentuh bagian wajah tanpa mencuci tangan, bisa membuat kita tertular COVID-19. Tapi, kenapa ya? Sulit sekali untuk tidak memegang bagian wajah. Tenang, ini sudah dicuci. Terima kasih. Tidak menggantungkan kumulungan. Contagis. Dan, saya tidak menggantungkan kumulungan wajah. Kita tidak menggantungkan kumulungan kita. Itulah bagian kita. Kita harus melakukan ini. Kita tahu ini karena manusia yang mudah seperti fetus, di utero, menggantungkan kumulungan. Jadi, setiap kali kamu beritahu, tidak menggantungkan kumulungan kumulungan. Jika saya menggantungkan kumulungan kumulungan, saya akan menggantungkan kumulungan. Dari penasuman itu, kita tahu tidak menggantungkan kumulungan saya. Kami menggantungkan kumulungan kita pada dasarnya. Kami menggantungkannya Kita menggantungkannya. Kami menggantungkan kumulungan kita pada dasarnya. Sekarang dalam kemulungan kita menggantungkan kumulungan lain. Yang ketiga menemui pula kumulungan kumulungan kita, yang agak menjadi pula-kumulungan kita. Yang mana kita melakukan pula-kumulungan kita diellik. Kita juga melihat risponungan di lawan dan kubulungan. Telek ayah berbebasan, jadilah kadang-kibat. they touch their faces or when they're surprised they touch their faces or if they're upset they touch their faces we're much more likely to do exactly the same thing the irony is at a time when it's more important than ever to not touch your face unconsciously your mind is constantly moving to a place where it can better protect you by doing the things that it knows will soothe you and so your unconscious mind will prompt your hands to go straight to your face whilst it's almost impossible to totally stop touching your face a key way that you can go about making it easier would be to take out the habits which lead you to do it so that might mean wearing glasses instead of contact lenses it might mean wearing less makeup so you don't have to top it up throughout the day it might also mean creating habits around how you use your hands so rather than perhaps when you're always moving around and having your hands like this and making it's so easy for them to land on your face making an effort to cross your hands and put them on your lap then when the urge comes to pick your hands up and touch your face you'll be more aware of what you're doing and you'll be quicker to catch yourself I cleaned my hands before I touched my face Tangan yang bersih bisa mengurangi risiko tertular COVID-19 tapi bagaimana dengan ponsel kita berikut ini cara singkat membersihkannya pertama matikan ponsel lalu lepas penutupnya hindari cairan antiseptik dan kain yang kasar karena bisa merusak lapisan pelindung ponsel cukup gunakan sabun dan air usap ponsel dengan kain yang dibasahi air sabun tapi hindari area yang tidak kedap air terakhir keringkan ponsel dengan kain lembut untuk melihat perbedaan ponsel sebelum dan setelah dibersihkan kita uji dengan alat pendeteksi bakteri makin tinggi angkanya makin banyak pula kumannya patokannya sederhana alat medis harus di bawah lima puluh atau kurang dari itu inilah perbandingan tingkat kuman pada ponsel sesudah dan sebelum dibersihkan merah sebelum dibersihkan dan biru setelah dibersihkan ponsel yang sudah dibersihkan angkanya jauh di bawah lima puluh tapi jangan lupa tetap rutin mencuci tangan untuk mengusir kuman masih tentang COVID-19 bagaimana para penyandang gangguan obsesif kompulsif atau OCD menghadapi COVID-19 cuci tangan untuk sebagian orang merupakan aktivitas biasa tapi bagi para penyandang OCD justru bisa memicu kecemasan berlebih BBC News Click mewawancarai konsultan dan pakar OCD Dr. Andrew Iles People with OCD may have various different sorts of obsessions and the fear of contamination is one of the main ones but also other obsessions may be around order or counting For those people who've been through treatment their psychological treatment for OCD will be teaching them that the environment and the world is not the feared place that they think it is A core feature of OCD is if somebody feels that their compulsive act hasn't been done properly they often then feel compelled to redo it to reassure themselves that they have done the compulsion properly So for hand washing that can sometimes be what motivates people to keep on washing their hands because they will think oh I'm not sure that I washed the base of my thumb properly I'm going to have to repeat that and then they may start to fixate on oh I didn't count that time so maybe I didn't wash it for 20 seconds that time and that may then lead to a repeated chain of hand washing Being told to self-isolate could cause some concern because it could make the person think that this is a serious situation and I was right to fear this It may also bring about some relief because for somebody who is anxious they might find it difficult to leave the house anyway but they also may have avoided in the past going out because they fear that they cannot control the environment outside the house I think that some positive things that people can do so they don't make their condition worse is staying in touch with people If they are self-isolating make sure that there is still phone contact make sure that there is contact via a video messaging platform so that they stay connected to people make sure that they do things that are distracting so things they might enjoy doing jobs around the house which might distract them from these thoughts that's another key message and the third thing is to make sure that you follow the advice but don't upscale and excessively hand wash and excessively clean because that is going to make the situation worse It would only usually be if somebody had a predisposition to OCD so of course there is the risk that in this outbreak that people could become very focused on something and could become very obsessed with hand washing and that that repetition and that temporary relief that that brings may set off a pattern of obsessive compulsive symptoms so it is possible it's not a high risk it's not the case that the coronavirus is going to you know excessively increase the incidence of OCD it's just a little bit so the coronavirus is going to be in this case and it is a very natural thing Banyak video trik makanan di YouTube yang sedang viral-viralnya seperti mengubah permen menjadi karamel dengan cara dipanggang atau membuat puding dengan menggunakan kotak susu dan dimasukkan ke microwave. Tapi apakah semua trik itu benar? Kami akan mengujinya untuk Anda. Anda mungkin sudah pernah lihat tips dan trik membuat makanan seperti ini di internet. Video seperti ini misalnya sudah ditonton jutaan orang di YouTube dan Facebook. Seolah terlihat mudah dan praktis. Tapi apakah semua resep dan cara membuatnya memang bisa dilakukan? Atau hanya akan membuang waktu dan uang Anda? Puding dari karton susu ini dibuat dan diunggah oleh kanal YouTube Blossom. Videonya sudah 17 juta kali ditonton di YouTube. Semua bahan dicampur dalam kotak susu lalu masukkan ke microwave. Keluarkan dan biarkan hingga dingin. Maka jadilah puding dari kotak susu. Sekarang, BBC News Click akan mengujinya. Kami ikuti semua bahan dan cara pembuatan sesuai resep. Tapi kotak susunya tidak cukup untuk dimasukkan ke microwave. Ternyata, kotak susu yang ada dalam video sudah dipotong bagian bawahnya. Kami pindahkan semua bahannya ke wadah lain, lalu dimasukkan ke microwave. Cara dan bahannya sama seperti yang tertulis pada resep. Hasilnya, bukan puding seperti yang ada dalam video. Berikutnya dari kanal YouTube So Yummy. Cara mudah membuat hidangan penutup dari permen jeli. Videonya sudah ditonton 3,2 juta kali di YouTube. Permen jeli dilelehkan hingga cair, lalu dibuat menjadi agar-agar jeli untuk makanan pencuci mulut. Kami coba membuat dengan bahan dan cara yang sama. Tapi, hasilnya tidak bisa sama dengan yang ada dalam video. Permen jeli yang kami lelehkan berubah menjadi sangat kental dan lengket. Masih penasaran? Kita coba resep lainnya. Kali ini dari kanal 5 Minutes Craft. Membuat popcorn dari sebuah jagung yang dimasukkan ke dalam microwave. Tapi, saat kami mencobanya, tidak ada popcorn. Yang ada hanya hot corn alias jagung panas. Bukan hanya kami yang terusik dengan beragam tips dan trik makanan di internet. Anne Rirden adalah ilmuwan dalam bidang makanan. Dia mengelola kanal YouTube yang berisi beragam resep makanan. Anne juga tertarik menyelidiki beragam tips dan trik membuat makanan di internet yang sering menyesatkan. Video berbahaya lainnya dari kanal Soyami adalah karamel yang dituang ke atas mixer untuk membuat dekorasi makanan. Video lelehan karamel untuk merias kue yang muncul di awal video ini juga dibuat dengan cara yang salah. Sebab, perlu waktu yang lama untuk melelehkan permen dan biasanya justru akan lengket di wajan. Anne punya cara yang lebih mudah. Hancurkan permen menggunakan blender. Lalu taburkan butirannya ke atas kertas minyak. Setelah itu, panggang di dalam oven selama beberapa menit. Itulah cara cepat, mudah, dan aman membuat karamel untuk dekorasi kue yang bisa Anda coba di rumah. BBC News Click menghubungi para pembuat video di kanal YouTube. Dan ini jawaban mereka. Kita beralih ke informasi tanaman yang bisa membersihkan tumpahan oli. Kita akan membuatnya di lahi seperti ini seperti yang akan kembali ke dalam dari kawasan kebudayaan ke dan kawasan industri. Kita akan mengguna kemudahan kawasan tumpahan dengan kemudahan hidup. Saya akan meneris kemudahan hidup di dalam hidup. Dan pada jumlah hidup, saya akan meneris kemudahan hidup di dalam hidup. Saya akan meneris kemudahan hidup. Sebuah perusahaan di kota Benin, Nigeria memproses tanaman Echenggondo Hingga bisa menyerap tumpahan oli Echenggondo secara alami bisa menyaring polutan dan membersihkan air Tapi tanpa pengendalian yang tepat, Echenggondo bisa tumbuh dalam jumlah yang sangat banyak Sepuluh tanaman Echenggondo bisa bertambah menjadi 500 hingga 700 ribu tanaman hanya dalam hitungan bulan Memanen Echenggondo secara berkala bisa menyeimbangkan ekosistem 80 persen petani Echenggondo di Benin adalah perempuan Anda sedang melihat batu lalu Ini adalah hal luar angkasa yang sangat penting Karena dapat mengubah cara berpikir kita tentang asal-usul planet Dahulu, para ilmuwan yakin Tata surya terbentuk karena tumbukan hebat benda luar angkasa Namun, teori itu bisa saja salah Para ilmuwan NASA menyebut Awal terbentuknya tata surya Bisa saja bukan berasal dari tumbukan benda luar angkasa Informasi itu berasal dari pesawat luar angkasa New Horizon Di luar orbit planet Neptunus Sisa material pembentuk planet terombang ambing Di luar sistem tata surya kita Salah satu dari material itu Dinamakan Arokod Objek terdekat yang bisa dipelajari para ilmuwan Arokod berdiameter lebih dari 33 km Terdiri dari dua benda luar angkasa yang menyatu Tidak ada bekas tumbukan Bahkan retakan Mereka menyatu perlahan Para ilmuwan lalu berpikir Pembentukan sebuah planet bisa saja terjadi Secara perlahan Tanpa benturan hebat Lalu es dan batu mulai menggumpal Seperti apa yang terjadi di sebuah planet Dan secara bertahap Terakumulasi menjadi benda yang lebih besar Suara musik yang kita dengarkan tadi Berasal dari harpa terpanjang di dunia Panjang senarnya bisa mencapai 300 meter lebih Kita lihat bagaimana cara memainkannya ya I'm William Close I'm the inventor of the earthheart Earthheart gets its title From the very first time I installed it I mounted a series of chambers On one side of a canyon And ran the strings across to the other side Turned that canyon into a giant, giant harp And I discovered if you wear gloves With violin rising on them And then run your hands along the strings It produces what's called a compression wave It's very similar to running your finger Around the edge of a wine glass It's a purely acoustic phenomenon So technically what's happening Is the chamber is resting on the stage And the strings are shooting out over the audience And the people that are listening Are actually inside the instrument And I love that Itu tadi klik pekan ini Anda juga bisa menyaksikan program ini Di Youtube BBC News Indonesia Sampai jumpa pekan depan Sampai jumpa pekan depan